Bidang listrik bukan pekerjaan baru bagi Pak Aleks guru yang berhasil dari Surabaya karena beliau pemilik perusahaan kontraktor listrik yang dibeli nama Banana Electrica yang sudah berjalan selama 8 tahun. Sejak tahun 2003, Pak Aleks mulai belajar tentang pemangsangan listrik dan juga ikut bekerja dengan perusahaan lain. Setelah menguasai bidang tersebut, maka pada tahun 2006, Pak Aleks bertekad mendirikan sebuah perusahaan yang dibeli nama Banana Electrica. Pada awalnya, perusahaan tersebut tidak mempunyai karyawan dan setelah 2 tahun berjalan, perusahaan tersebut akhirnya memutuskan untuk melekrut 4 karyawan dan sampai sekarang perusahaan tersebut sudah mempunyai 17 karyawan. Klain Banana Electrica pun beraneka ragam, mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar dan pengejaannya pun mulai dari perumahan sampai gedung pencaka langit. Menurut Bapak Aleks, bahwa perusahaan beliau selalu mengutamakan tiga hal di dalam pekerjaannya, yaitu menjaga keselamatan, kepuasan pelanggan, dan kualitas pekerjaan. Sejak kapan perusahaan Bapak mulai dibangun? Ya kami pada mulanya bekerja bersama orang dahulu, kemudian mulai tahun 2006, kita mulai dicoba untuk Bapak mendirikan perusahaan sendiri dan mulai pada saat itu kita mempekerjakan satu orang. Sekitar sampai dua tahun kemudian, kita sudah mulai mempekerjakan di akhirat dua atau sampai empat orang. Kemudian sampai terakhir ini, kita sampai di tahun 2014, kita punya kurang lebih 17 orang. Sejak perusahaan Bapak dibangun, sudah berbanyak kira-kira proyek yang sudah dikerjakan, baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Di dalam file kami, kami sudah mengumpulkan kira-kira ada kira-kira 20 klien untuk maintenance di building dan untuk pekerjaan yang di proyek, kita ada sekitar lebih dari 300. Untuk di daerah New York City ini, biasanya daerah mana saja Pak yang dikerjakannya? Ketau gedung-gedung daerah mana saja? Ya, biasanya di Midtown sampai ke ujung kira-kira di daerah 125 street, yaitu Harlem, sampai kalau tidak di downtown-nya itu sampai di daerah Korean Town. Tentunya setiap pekerjaan Bapak berdasarkan kontrak, untuk masa kontrak yang paling cepat berapa lama Pak? Tiga bulan. Yang paling lama? Paling lama tiga tahun. Terus sekarang masih ada proyek yang sedang dikerjakannya? Iya, betul. Dan di daerah mana? Itu di poskan di daerah 47 street, 20 street, terus ada di 28 street, dan yang terakhir di daerah 30 street. Selain mengerjakan proyek-proyek besar atau khususnya di gedung-gedung diri ya, apakah Bapak juga mengerjakan di perumahan juga? Iya, betul Pak. Kita kerjakan resistensial, kerjakan, terus untuk di bisnis di retail dan komersial, kita juga kerjakan. Service-service apa saja sih yang di Bapak biasa kerjakan? Ya, kalau untuk service bisa kita dipanggil untuk kalau misalkan ada listrik mati mendadak atau tambah daya atau untuk pemasangan alat rumah tangga. Terima kasih telah menonton!